Pondok pesantren Darul Quran Wal-Irsyad Didirikan secara resmi pada tanggal 27 Agustus 1999 Masehi Bertepatan dengan tanggal 15 Jumatil Awal 1420 Hijriah Peresmian dilakukan oleh Bupati Gunung Kidul pada saat itu Kanjeng Raden Tumenggung, Harsodi Ningrat Dan terdaftar di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Gunung Kidul Kegiatan dimulai dengan menempati 13 ruang kamar Yang merupakan tanah dan bangunan wakaf dari Bapak Haji Selamat Yuli Hananto Atero yang lebih akrab di Sabah Dengan panggilan Bapak Selamat KR Seorang pengusaha agen surat kabar di Wonosari Di tempat inilah Kegiatan-kegiatan kepesantrenan mulai dilakukan oleh para santri Yang pada saat itu baru berjumlah kurang lebih 7 orang Di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Haris Maslugi Selaku pengasuh pondok pesantren Serta Kiai Haji Musta'id Abdul Jalil Sebagai sesepuh pondok pesantren Yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Wonosari Berbagai upaya pengembangan senantiasa dilakukan Baik pengembangan fisik sarana-prasarana Maupun pengembangan kualitas kegiatan Serta lembaga-lembaga yang ada Sedikit demi sedikit pondok pesantren ini Terus berusaha menambah kelengkapan sarana-prasarananya Sehingga dalam usianya saat ini Alhamdulillah telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan Proses pembangunan ini secara bergotong royong Dilakukan oleh para santri dan masyarakat Yang gigih bekerja secara sukarela Banyak warga yang datang dari berbagai tempat Ikut membantu proses pembangunan Dari pagi hari hingga sore hari Dan bahkan hingga malam hari Bangunan-bangunan baru mulai bermunculan di komplek ini Seiring dengan terus bertambahnya jumlah santri Dan lembaga-lembaga yang ada Dan tak jarang pula Dilakukan perombakan bangunan Dalam rangka menciptakan suasana yang lebih kondusif Inilah gambaran beberapa bangunan pada awal perkembangannya Dapat kita lihat keadaan musola pada sekitar tahun 2001 Yang saat itu menjadi pusat kegiatan berjamaah Bagi para santri dan warga masyarakat secara umum Dan kini wajah itu pun telah berubah Menjadi sebuah aula dan kantor yang representatif Dapat digunakan untuk berbagai kegiatan Seperti mengaji Rapat Seminar Manasik haji Dan lain sebagainya Sedangkan solat berjamaah Dan kegiatan-kegiatan amalia Dilaksanakan di Masjid Garul Quran Yang pembangunannya Dimotori oleh Al-Manhum Haji Samyo Seorang pedagang di wilayah Wonosari Saat ini juga telah berdiri Masjid Syed Muhammad Alawian Maliki Yang berlokasi di Komplek Timur Pondok Pesantren Yang direncanakan Menjadi pusat pengajian masyarakat Kedua masjid tersebut hingga kini Masih dalam tahap penyempurnaan Mengingat terbatasnya dana Yang dimiliki oleh pihak Pondok Pesantren Saat ini jumlah santri mencapai Kurang lebih 130 orang santri mukim Yang berasal dari berbagai daerah Baik Pulau Jawa Maupun Luar Jawa Serta 70 orang santri taman pendidikan Al-Quran Dan ratusan santri pengajian mingguan Serta selapanan Yang secara rutin berbondong-bondong Menuju Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irshad Untuk menambah pengetahuan Serta mempererat jalinan silaturahim Tahfidul Quran Merupakan program tahasus Di Pondok Pesantren ini Sehingga setiap saat terdengarlah Terdengarlah bacaan para hafid Atau penghafal Al-Quran Yang mengembang Menghiasi Pondok Pesantren ini Selain program tahasus Tahfidul Quran Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irshad Juga menyediakan fasilitas Bagi para santri Yang mengambil jurusan Dan tahfidul Quran Yakni dengan mengikuti Kajian di Madrasah Timiah Abdullah bin Mas'un Yang didalamnya terdapat Berbagai kegiatan Pengajian Tauhid Fikih Tafsir Al-Quran Hadith Dan lain sebagainya Dengan jadwal yang telah disusun Sedemikian rupa Dengan didukung oleh Kurang lebih 12 orang ustad Yang telah mengenyam pendidikan Di berbagai pesantren Kegiatan rutin para santri Telah dikelola dengan baik Mulai dari bangun Selat tahajud Berjamaah Mengaji Amaliah rutin harian Belajar bersama Hingga kegiatan pengabdian Yang hampir tiap santri Memiliki tugas dan pengabdian Yang berbeda-beda Mulai dari tugas-tugas kebersihan Tugas memasak Tugas-tugas kantor Tiga tugas-tugas pengabdian masyarakat Seperti membantu Kegiatan taman pendidikan Al-Quran di suatu wilayah Melayani para calon Jama'ah haji Membantu warga Yang sedang melaksanakan hajatan Dan lain sebagainya Dengan demikian Diharapkan para santri Dapat terdidik sejak dini Dalam melaksanakan berbagai hal Yang kelak akan muncul Ketika pada saatnya Terjun ke masyarakat Berbagai tugas pengabdian itu Merupakan satu kesatuan Yang saling mendukung Satu sama lain Dalam rangka mewujudkan Terciptanya pondok pesantren Yang aman Nyaman Indah Dan berdaya guna Baik bagi warga pesantren sendiri Maupun bagi masyarakat Pada umumnya Para santri juga dikondisikan Untuk mengenal Sediri mungkin Tentang pribadi mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagai panutan Dalam menjalani kehidupan Upaya ini dilakukan Lewat berbagai kajian Tentang kehidupan Nabi Serta dengan diadakannya Kegiatan membaca Qasidah Muhammadiyah Qasidah Burka Maulid Dibaiyah Maulid Cimtuduror Serta maulid Arba Zanji Dengan harapan Dapat menjadi Wasilah terbukanya Pintu-pintu Rahmat Allah Dan gelap Mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Semangat menubuhkan Kecintaan pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Juga terlihat Dengan dipentuknya Grup solawat Dengan iringan Rebana Hadroh Serta Marawis Yang kemudian Diberi nama Grup solawat Syawari Qul Anwar Yang pada bulan Maret Kemarin Berhasil meraih Penghargaan Sebagai juara dua Festival Hadroh Sedaerah istimewa Yogyakarta Dan Jawa Tengah Yang dilaksanakan Di Kabupaten Bantul Pondok pesantren Darul Quran Wal-Irsyaf Adalah pondok pesantren Yang menerapkan Sistem perpaduan Salaf dan khuram Inilah gambaran Berbagai kegiatan Dan lembaga Yang telah ada Saatku Madrasah Hufat Sebagai wadah Para santri Yang mengambil Konsentrasi Di bidang Hafalan Al-Quran Setiap santri Diupayakan Bisa menghatamkan Hafalan Al-Quran 30 Jus Dalam waktu Kurang lebih Tiga tahun Dimana setiap Pencapai lima Jus Diadakan tes Hafalan Untuk bisa Melanjutkan Di lima Jus Berikutnya Dan begitu Seterusnya Hingga santri Hatta Hingga saat ini Alhamdulillah Sudah puluhan santri Yang berhasil Menghatamkan Hafalan Al-Quran 30 Jus Di pondok Pesantren ini Beberapa santri Juga telah Berkali-kali Mengikuti Musabak Wati Laut Baik di tingkat Kecamatan Kabupaten Maupun Provinsi Serta Nasional Sebagai sarana Untuk meningkatkan Kualitas Hafalan Dan bacaan mereka Madrasah Dinia Abdullah Bin Mas'ud Sebagai wadah Bagi para santri Yang mengambil Konsentrasi Gajian Kitab-Kitab Keagamaan Baik Tauhid Fikih Tafsir Al-Quran Hadis Dan lain Sebagainya Dengan Tetap Menekankan Pada Penguasaan Bahasa Araf Dan ilmu Alat Sebagai Modal Dasarnya Kegiatan Madrasah Dilaksanakan Pada Malam Hari Dan juga Ada beberapa Santrinan Mukim Yang secara rutin Datang ke Pesantren Untuk Mengiputi Kajian Taman Taman Pendidikan Al-Quran Yang merupakan Kelas Sore hari Yang mayoritas Jamaahnya Adalah Anak-anak Dari lingkungan Masyarakat Sekitar Dan bahkan Ada juga Dari Kecamatan Lain Yang menginginkan Putra-putrinya Sejak dini Dikenalkan Dengan dunia Pesantren Serta dapat Mengikuti Kegiatan Dengan Bimbingan Para Ustadz Dan Ustadzah Dari Pesantren Pengajian Rutin Selasa Malam Rabu Yang dimulai Dengan Pembacaan Asma'ul Husna Khosidah Muhammadiyah Dan Khosidah Bukah Setelah Mahrib Kemudian Dilanjutkan Solat Isya' Berjamaah Semaan Al-Quran Satu Juz Sikir Tahlil Kajian Tafsir Al-Quran Dan juga Dibuka Kesempatan Tanya-jawab Pengajian Malam Rabunan Ini Telah Dilaksanakan Secara Rutin Tidak Lama Setelah Pondok Pesantren Ini Dididikan Dan Alhamdulillah Telah Banyak Mendapatkan Simpati Dari Masyarakat Terbukti Dengan Semakin Banyaknya Jumlah Pengunjung Yang Ada Ada Beberapa Kegiatan Mingguan Lain Seperti Kegiatan Latihan Khutbah Latihan Vidato Latihan Penerapan Ilmu Ilmu Praktis Hingga Kegiatan Olahraga Santri Yang Telah Beberapa Kali Ikut Berperan Terat Dalam Pekan Olahraga Santri Baik Tingkat Kabupaten Provinsi Maupun Nasional Disamping Kegiatan Mingguan Ada Pula Kegiatan Bulanan Dan Selapanan Di Antaranya Adalah Setiap Jumat Kliwon Pondok Pesantren Ini Melaksanakan Amaliah Pitong Laksan Atau Membaca Tahlil Sebanyak 70.000 Kali Setelah Mahrib Dilanjutkan Dengan Membaca Mawlid Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Pada Pagi Harinya Dilanjutkan Dengan Acara Semahan Al-Quran 30 Juz Yang Dimulai Batas Subuh Sampai Menjelang Mahrib Untuk Kemudian Dilanjutkan Doa Hataman Al-Quran Setelah Mahrib Rangkaian Kegiatan Jumat Kliwon Masih Berlanjut Dengan Diadakannya Kajian Rutin Malam Sabtu Lagi Yang Biasanya Mengetahkan Materi Materi Atau Bahasan Bahasan Yang Aktual Dengan Mengundang Narasumber Yang Ahli Di Bidangnya Sejak Tahun 2002 Pondok Pesantren Ini Juga Telah Merintis Bimbingan Ibadah Haji Sebagai Sebagai Bentuk Pengabdian Dan Pelayanan Umat Yang Saat Ini Telah Mendapatkan Payung Hukum Resmi Di Bawah Naungan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Muslimat NUDI Terhitung Sejak Tanggal 15 September Tahun 2007 Kegiatan Manasik Haji Telah Dikelola Secara Profesional Dengan Didukung Oleh Para Pembimbing Yang Berpengalaman Serta Beberapa Orang Perwakilan Di Tanah Suci Sehingga Para Jamaah Haji Diharapkan Dapat Terlayani Secara Maksimal Dan Setelah Selesai Menunaikan Ibadah Haji Juga Diadakan Pengajian Rutin Ahad Pahing Bagi Para Alumi Bimbingan Haji Dengan Harapan Dapat Memelihara Kemaburan Ibadah Haji Mereka Atas Usulan Berbagai Pihar Maka Saat Ini Juga Telah Dibuka Melayanan Umroh Dan Haji Plus Di Pondok Pesantren Ini Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad Juga Merupakan Salah Satu Pondok Pesantren Yang Berwawasan Lingkungan Gerakan Kebersihan Senantiasa Digalakkan Setiap Saat Untuk Menciptakan Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat Program Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Juga Telah Dirintis Sehingga Kedepan Diharapkan Dapat Menjadi Unit Usaha Khusus Yang Menguntungkan Program 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 Lainnya Adalah Dibangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Yang Telah Diresemikan Penggunaannya Oleh Wakil Bupati Gunung Kidul Pada Tahun 2006 Lalu Dan Saat Ini Juga Baru Dirintis Pembangunan Sarana Biogas Di Atas Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Tersebut Dididikan Bangunan Yang Representatif Dan Saat Ini Digunakan Sebagai Loket Resmi Pembayaran Rekening Listrik Online Sedangkan Air Hasil Olahan Limbah Dapat Dipakai Untuk Kegiatan Perkebunan Pertanian Serta Pertanagan Yang Saat Ini Juga Telah Dilaksanakan Pendidikan Agama Juga Perlu Diimbangi Dengan Pendidikan Umum Untuk Menyiapkan Generasi Muda Penerus Bangsa Yang Unggul Berprestasi Dan Luhur Budi Bekerti Dan Sebagai Salah Satu Wujud Kepedulian Terhadap Pendidikan Umum Tersebut Disenggerahkan Program Penyetaraan Pendidikan Kejar Pak Kecil Dan Wajar Diklas 9 Tahun Di Pondok Besantren Ini Selain Itu Juga Telah Dididikan Sekolah Formal Yaitu Taman Kanak-kanak Atau Rodotul Atfal Serta SMK Bidang Keahlian Teknologi Informasi Program Keahlian Multimedia Yang Berlokasi Di Komplek Utara Yang Kedepan Diorientasikan Dapat Menjadi Kompleks Sekolah Terbadu Mulai Dari TK Atau RA SD Atau MI SMB Atau MTS SMA Atau SNK Hingga Kependidikan Yang Lebih Tinggi Lagi Bagi Para Santri Yang Sudah Tidak Sekolah Maka Selain Mengaji Mereka Juga Diberi Fasilitas Kekiatan Keterampilan Seperti Menjahit Sablon Komputer Perbengkelan Dan Lain Lain Yang Juga Bekerjasama Dengan Balai Laitan Kerja Kabupaten Gunung Kidul Dan Pihak Pihak Lain Dalam Rangka Mencetak Kadir Muda Yang Terampil Dan Mandiri Sebagai Bekal Untuk Menghadapi Tantangan Era Globalisasi Saat Ini Para Santri Telah Termotivasi Untuk Membuat Produk Produk Konfeksi Seperti Pakaian Sepanduk Umbul Umbul Dan Lain Lain Yang Diharapkan Dapat Menjadi Unit Usaha Produktif Di Pesantren Usaha Ini Juga Akan Dikembangkan Menjadi Sebuah Percetakan Jasa Video Shoting Dan Usaha Lainnya Yang Relevan Dengan Program Keahlian Yang Ada Di SNK Darung Quran Seluruh Santri Diberikan Kesempatan Seluas Luasnya Untuk Berlatih Berorganisasi Dengan Ikut Berperan Aktif Dalam Kepengurusan Kesantrian Maupun Dengan Masuk Pada Lembaga Lembaga Yang Ada Di Pondok Pesantren Seperti Pos Kesehatan Pesantren Yang Secara Periodik Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Dengan Bekerjasama Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Ada Pula Perpustakaan Pesantren Yang Telah Memiliki Perbendaraan Buku Yang Cukup Lengkap Dan Telah Mendapatkan Bantuan Buku Dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Sehingga Kedepan Akan Diupayakan Mampu Menjadi Perpustakaan Dengan Sistem Pengelolaan Digital Dan Juga Dapat Diakses Oleh Masyarakat Secara Umum Dan Banyak Lagi Lembaga Lainnya Yang Dapat Dimanfaatkan Sebagai Wahana Untuk Mengaktualisasikan Potensinya Masing-Masing Dan Bagi Para Alumi Juga Telah Dipentuk Himpunan Alumi Ma'ah Darul Quran Atau Yang Disingkat Hamdan Yang Telah Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Untuk Mempererat Jalinan Silaturahim Seperti Shawalan Samaan Al-Quran Dan Lain Sebagainya Secara Terkoordinir Dengan Demikian Para Alumi Tetap Dapat Meneruskan Tradisi Tradisi Pesantren Meskipun Sudah Tidak Lagi Mungkin Di Pesantren Dan Lebih Jauh Dari Itu Diharapkan Dapat Menularkan Berbagai Kebaikan Yang Didapatkan Di Pesantren Kepada Warga Masyarakat Di Lingkungannya Masing-masing Itulah Itulah Sekelas Gambaran Tentang Pondok Pesantren Darul Quran Wabersya Seluruh Keluarga Besar Pondok Pesantren Mengaturkan Terima kasih Kepada Semua Pihak Yang telah Ikut Membantu Perjuangan Semoga Mendapatkan Balasan Kebaikan Yang Berlipat Dari Sisi Allah Subhanahu Di Usia Pondok Pesantren Yang Kesepuluh Ini Kami Senantiasa Memohon Doa Restu Dan Dukungan Dari Semua Pihak Supaya Kami Dapat Meneruskan Perjuangan Ini Dengan Sebaik Baiknya Semoga Allah Meridun Kita Semua Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah sub indo by broth3rmax